langsung saja ya apa itu spanning tree namun untuk masuk ke spanning tree ada satu teori yang perlu anda kuasai dulu yaitu tentang grab ya informasi yang masuk ke saya ini anda semua sudah atau sedang mengikuti mata kuliah teori grab ya atau ada yang belum dari peserta di sini mungkin sudah Pak sudah dan sedang yang mestinya ya jadi mestinya tentang grab itu apa bagaimana grab bekerja mestinya asumsi saya sudah faham semua ya di grab itu sebuah struktur data di mana ada dua komponen di dalam struktur data tersebut ada namanya vertex atau node ya istilahnya kemudian ada edge ya vertex ya namanya vertex ya sekumpulan data-data begitu kemudian ada edge ya es ini menghubungkan antar dua vertex atau dua don't begitu ah grab ada beberapa tipe ada yang undirected undirected di sini maksudnya jika ada dua vertex terhubung oleh edge ini di edge-nya tidak mengarah ke salah satu tidak ada arahnya begitu jadi misalkan disini contoh misalkan ada vertex vertex 2 dan vertex 3 lalu ada edge-nya nah edge-nya ini tidak tidak mengarah ke salah satu vertex saja sehingga asumsinya disini ya terhubung begitu ini yang tipenya undirected grab kemudian ada yang tipenya itu adalah directed grab ada arahnya maksudnya darahnya disini kalau kita lihat edge-nya ya yang menghubungkan dua vertex itu ada arahnya contohnya disini ada arah dari tiga ke satu nah kalau ada arah dari tiga ke satu maka tidak berlaku sebaliknya bagaimana jika satu ada edge yang ketiga berarti tanda panahnya ada dua yang satu mengarah dari tiga ke satu dan satunya adalah satu ketiga kalau ada arahnya disini berarti edge-nya itu mengarah ke satu dari edge ke tiga mengarah ke edge ke satu begitu ibaratnya itu kalau diibaratkan jalan ya ada dua kota begitu ada kota satu dan kota tiga lalu ada jalan satu jalur begitu artinya kita hanya bisa dari kota tiga ke kota satu saja tidak bisa dari kota satu ketika kota tiga karena jalannya satu jalur satu arah gitu ya kalau kita lalu lintas kan ada jalan yang dua arah jalan ada jalan satu arah itu kalau directed grab nah contohnya disini misalkan dari dua dan empat ini ini ada dua jalur nih dari empat kedua dan dua dari ke dua ke empat begitu tapi kalau yang undirected tidak tidak perlu dikasih panah begitu karena kalau sudah ada edge-nya seperti ini maknanya juga ada dua ada dua jalur dua ketiga dan tiga kedua begitu lalu ada yang weighted grab disini weighted grab itu di edge-nya yang menghubungkan dua tadi itu ada bobotnya misalkan disini dari satu ke empat itu ada bobotnya tiga dari satu kesat kedua ada bobotnya satu ada satu ketiga ada bobotnya satu dan seterusnya ada bobotnya kalau yang di kiri-kiri kanan ini ini tidak ada bobotnya dianggap bobotnya sama semua ketika kita menggunakan tipe yang weighted grab tiap edge disini itu ada weight-nya atau bobotnya begitu weighted grab artinya akhirnya juga ada dua tipe ya yang undirected maupun directed begitu namun begitu ada bobotnya maka dia akan masuk ke tipe yang weighted grab ke ini saya pikir mestinya sudah dibahas semua di teori grab ya atau belum mestinya sudah ya ini kan udah tengah semester ya nah teori ini yang perlu anda kuasai dahulu atau minimal setelah kita review dahulu ya karena akan kita gunakan pada materi kuliah pada hari ini begitu nah implementasi dari teori grab sangat banyak ya misalkan untuk menentukan ruta terpendek ya contohnya disini misalkan ada sebuah ini peta di kota nama kota di yang ada di gambar itu nama-nama kota di saya rupa ya Rumania atau Ukrania ya ini nama-nama kotanya nah tiap tiap verteks itu menyimpulkan satu kota ada kota Fagaras ada kota Pites tidak seterusnya ada kota Bukares Bukares itu karena Ukraina atau Rumania ya saya lupa kotanya kan ini saya lupa nah disini peta di negara tersebut kota-kota tersebut dimodelkan dalam bentuk grab tiap satu note atau verteks itu menyimpulkan satu kota begitu nah kalau ada kota Bukares dan Giyurgiu berarti ada verteksnya berarti terhubung antara Bukares dan Giyurgiu berarti ada ada jalannya begitu nah kemudian angka-angka disini ini adalah bobot dari edge-nya nah disini dimodelkan yaitu jarak artinya apa jarak dari kota Bukares ke Giyurgiu itu kurang lebih 90 kilo dari Bukares ke Urjiceni ini minip atau lebih 85 kilo dan seterusnya kita juga bisa memodelkan dengan cara bentuk grab seperti ini nah nanti fungsinya atau apa kira-kira kita bisa mencari rute terpendek misalkan kalau dari Bukares ke mana ini Zarin ini jarak terpendek berapa kan kalau kita lihat dari Bukares ke Zarin kan ada beberapa alternatif rute nah karena sudah ada informasi jarak nah kita bisa menghitung jarak terpendek angka-angka disini ini merupakan bobot ya dan bukan berarti jarak saja kita bisa memberikan definisi lain misalkan cost atau biaya yang diperlukan dari satu titik ke titik lain mungkin jaraknya pendek tapi biayanya tinggi sehingga angkanya jadi tinggi dan ini terserah nanti kita memodelkannya seperti apa angka-angka ini bisa jadi jarak bisa jadi biaya bisa jadi waktu ya waktu misalkan dari kota ini ke kota ini perlu waktu berapa lama itu variable-variable ini kan kita masukkan sebagai bobot atau width dari edge-nya gitu contoh lain untuk implementasi telegraph ini adalah di algoritma yang digunakan oleh Facebook ya saya nggak tahu nih kalau anak-anak zaman sekarang masih pakai Facebook enggak ya biasanya sudah pakai sosmed lain ya seperti Instagram atau saya nggak tahu ya generasi anda itu sosmednya apa kalau generasi saya mungkin masih pakai Facebook walaupun sudah enggak se-intense dulu nah kalau anda pernah pakai Facebook itu kan biasanya ada recommended ya misalkan kita punya friend siapa gitu kemudian teman kita itu ada minat tertentu nah itu biasanya jadi rekomendasi dari Facebooknya gitu loh kok bisa seperti itu karena ada sebuah algoritma grab ya nah contohnya misalkan ini si Fulan itu punya dua teman gitu nah dua teman ini sama-sama suka sushi gitu kan nah akhirnya oleh oleh Facebooknya kita direkomendasikan dengan berbagai penghitungan yang ada direkomendasikan karena kebetulan kota kita kotanya itu di New York kemudian ada muncul rekomendasi restoran sushi yang ada di New York nah algoritmanya cara kerjanya seperti itu ada node atau vertex vertex kemudian ada edge-nya yang menghubungkan antara node-node tersebut begitu kita kan kalau pakai apa ya Instagram WhatsApp ikat juga memikir juga menggunakan algoritma yang sama ya misalkan kita nge-follow akun-akun yang topiknya tentang olahraga e-sport misalkan begitu nah nanti itu di core di tab explorer nya begitu muncul semua rekomendasi yang topiknya juga enggak jauh-jauh dari itu begitu itu menggunakan grab nah itu grab secara umum nah terus kita masuk ke bahasan kita yaitu tentang spending 3 ya apa itu spending 3 ya definisinya merupakan sub-grab dari sebuah undirected grab begitu ingat disini spending 3 menggunakan tipe yang undirected artinya apa vertexnya itu tidak ada arahnya is garis gitu tidak ada arah tanda panahnya dari node 1 ke node yang lain misalkan begitu dia merupakan sub-grab jadi ada grab utuh ini merupakan sebagian grab dipotong komponen grabnya begitu spending 3 kemudian tiap vertex semua vertex yang ada di grab tersebut semua ya tidak hanya sebagian semua vertex terhubung jadi tidak ada yang bisa begitu namun dengan jumlah edge yang paling minimal atau kecil dan tidak terbentuk cycle begitu jadi misalkan dalam sebuah grab itu ada banyak edge-nya nanti dengan menggunakan spending 3 didapatkan jumlah edge yang paling kecil atau tit dan tidak terbentuk cycle edge-nya nanti bisa memiliki bobot weight maupun tidak boleh weighted boleh not weighted ya gitu lalu misalkan kita punya node ya misalkan berapa n begitu maka total jumlah spanning 3 yang terbentuk dari sejumlah n vertex itu bisa dihitung dengan cara n pangkat n min 2 contoh misalkan kita punya grab dimana grab tersebut ada empat vertex ada empat node maka kemungkinan spanning 3 yang terdapat terbentuk adalah 4 dipangkatkan 4 min 2 4 pangkat 2 yaitu 16 begitu nah ini definisi singkat dari spanning 3 contohnya seperti apa kalau setrol cepat atau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan nggak apa-apa ya boleh via chat boleh open mic contohnya seperti ini misalkan kan kita punya grab seperti ini ada abcd vertexnya lalu ada edge-nya itu dari a ke b b ke c j ke d d ke a ya total kan disini ada empat vertex dan ada empat edge ya ada empat edge nah spanning 3 yang mungkin muncul atau terbentuk dari ini adalah contohnya ya seperti ini contoh-contoh kemungkinan spanning 3 yang terbentuk ingat eh syaratnya tadi tidak boleh ada cycle dan jumlah edge-nya itu yang paling minimal nah ini kan ada empat ini terbentuk cycle dan jumlah edge-nya kan ada empat nah contoh spanning 3 yang kemungkinan terbentuk adalah dengan cara seperti ini ya atau seperti ini bisa juga seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dan ini hanya enam saja masih ada varian-varian lainnya ya ini contoh spanning 3 seperti ini caranya semua vertex terhubung tidak ada yang potul tidak ada yang putus misah sendiri semua vertex terhubung abc terhubung semua tidak ada siklus tidak ada close loop ya close circuit kemudian jumlah edge-nya itu paling minimal yang paling kecil kalau ini ada empat nih ya ini kan kebetulan kita bisa temukan tiga semua ada tiga tiga edge semua ya begitu 2s nggak bisa Pak ya kalau logikanya 2s nggak bisa misalkan kita menggunakan 2s bisa nggak kan nggak mungkin ya kalau kita hanya menggunakan 2s saja pasti akan terpisah itu ada bagian yang terpisah nah seperti ini mungkin dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan lho kok Pak kok cuman 6 katanya 16 ya bisa di inilahin sendiri lah ya sisanya ya 10 sisanya ini contoh-contoh misalkan ada grab kayak gini kemudian kalau kita buat spanning 3 nya itu kemungkinannya contohnya ini gitu ada pertanyaan mungkin dari sini atau ada pertanyaan mungkin dari sini atau ada bagian yang kurang jelas tidak ada ya oke nah itu spanning 3 nah kita masuk ke sederhana spanning 3 hanya seperti itu kemudian kita masuk ke minimum spanning 3 ya gitu apa bedanya ya di sini minimum spanning 3 itu adalah sebuah spanning 3 yang jumlah weight edge nya itu kita minimalkan se-minimal mungkin nah disini ada kata-kata weight berarti dia weighted grab ya di artinya apa edge nya itu punya bobot dan nanti kita hitung manakah total dari spanning 3 itu manakah yang menghasilkan bobot yang paling kecil begitu contoh nih misalkan kita punya grab kayak gini sama precis dengan yang tadi hanya saja sudah kita kasih bobot ya A ke B itu kasih bobot 4 D ke C kasih bobot 1 C ke D ada bobot 2 D ke A ada bobot 5 begitu minimum spanning 3 nya berapa nih nah dihitung berarti nanti bobot yang paling kecil diantara alternatif-alternatif yang ada itu kita dapatkan berapa nah kita kita buat manual aja dulu ya misalkan misalkan kalau kita menggunakan spanning 3 kayak gini A ke B A ke D dan C ke C nah dari sini saja kita bisa dapatkan total bobot 11 ya 5 tambah 2 tambah 4 kan total bobot 11 apakah ada yang bisa menghasilkan angka yang lebih kecil lainnya kita dapatkan seperti ini misalkan kita dapatkan total bobot 8 nah kita coba alternatif lain nah dari sini kita bobot dapatkan bobot 10 lalu kita coba lainnya misalkan dari sini kita bobot 7 nah inilah yang kita jadikan sebagai minimum spanning 3 nya kenapa seperti itu karena ya bobotnya yang paling kecil begitu nah dari sini mungkin ada pertanyaan Pak kok kok garis yang A ke C nggak ada ya karena di sini di inisial geraknya nggak ada yang garis yang menghubungkan A ke C sehingga tidak bisa dihitung yang bisa dihitung adalah yang ada bobotnya begitu ada pertanyaan mungkin dari sini yang dipilih adalah yang bobotnya paling kecil begitu nah bobot di sini nanti di penerapan dunia tanah itu bisa dalam bentuk jarak misalkan kalau ini kita modelkan sebagai kota ya ada kota D kota C nah dua ini bisa jadi jarak bisa jadi biaya bisa jadi ongkos bensin bisa jadi waktu yang diperlukan nah tentu saja diantara semua variabel itu kan kita pilih yang optimal ya entah yang paling kecil waktunya paling pendek eh sorry waktunya paling cepat jaraknya paling pendek atau bensinnya yang paling irit nah alternatifnya kayak gitu pemodelannya ada yang mau ditanyakan mungkin dari sini nggak ada oke nah ini tadi kita gunakan cara manual ya apakah bisa ya kalau grabnya cuma empat Pak anotnya kalau verteksnya cuma empat kalau notnya atau verteksnya ada puluhan gitu kan lalu edge-nya itu ada buahnya gitu masa manual kayak gitu Pak nah tentu saja ada algoritmanya ya ada dua algoritma yang populer yang bisa digunakan untuk mendapatkan minimum spanning tree algoritma populer yang ada banyak ya yang populer ada dua ada namanya prims algorithm cara kerjanya bagaimana dari prims algorithm ini cara kerjanya misalkan kita punya initial grab kayak gini ada ada berapa verteks ini ada enam ya ada enam verteks s-a-b-c-d-t begitu dan diantara verteks-verteks tersebut ada sebentar ya oke oke sorry nah kepotong nah di tiap di verteks-verteks tersebut ada edge yang hubungkan ada yang diantara dua ada dua verteks kayak gini A ke B itu ada sorry dua verteks ini ada dua edge ya A ke B ini ada yang bobotnya 9 ada yang bobotnya 6 lalu ada yang close loop kayak gini dari C ke C bobotnya 1 begitu misalkan kalau ada initial grab kayak gini dengan cara menggunakan compress algorithm apa yang kita lakukan langkah pertama adalah kita remove kita hilangkan semua loops dan edge yang parallel parallel itu kayak gimana antara A ke B itu kan ada dua nih parallel yang satu bobotnya 9 dan bobotnya 6 ya kita hilangkan yang dihilangkan yang mana tentu saja yang yang lebih besar ya 9 sama 6 karena kita objektifnya kita cari yang paling kecil maka yang 9 kita remove yang ini adalah loops disini dari C ke C juga kita remove begitu sehingga hanya tersisa ya 9 dan yang bobotnya 1 ini kita hilangkan begitu langkah pertama seperti itu lalu langkah kedua diantara 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 node-node tersebut nah kita pilih secara random saja sebagai titik startnya atau root node-nya ya root node-nya ini kan ada S, A, B, C, D, T ya nah ini kita pilih saja secara random gitu sebagai root atau titik startnya misalkan contohnya disini yang dipilih adalah node S ya dipilih sebagai root node-nya atau titik startnya begitu lalu langkah ketiga dari titik S ini kalau kita lihat kan ada 2 edge yang keluar ya yang satu bobotnya 7 yang satu bobotnya 8 dipilih yang less cost yang bobotnya paling kecil atau costnya itu paling rendah antara 7 dan 8 mana yang kita pilih tentu saja yang 7 kan nah akhirnya ditarik garis dari S ke A yang bobotnya 7 ini begitu begitu seterusnya sampai semuanya terbentuk itu jadi ini diluping terus saja dari S ke A dari S itu kan ada 7 dan 8 kita pilih yang kecil begitu jadinya seperti ini nah lalu A A dari S dan A itu alternatifnya apa saja kan ada 6 ada 4 ada 3 ada 8 kan manakah angka yang paling kecil diantara 6 4 3 dan 8 3 ini diluping terus ini set outgoing edge dan select yang costnya paling rendah itu diluping set terus sampai terbentuk ya dari S dipilih lah 7 lalu ini terhubung nah disini dari S dan A ini outgoing edge nya itu mana saja ada 6 4 3 8 kita pilih 3 jadi S A C sekarang begitu lalu dari S A C tadi outgoing edge nya itu yang paling kecil berapa alternatifnya kan ada 6 6 8 dan 3 kan ya kita pilih yang paling kecil yaitu 3 sehingga sekarang terhubung S A C D begitu nah kita pilih lagi yang paling kecil berarti yang paling kecil yang mana ini alternatifnya kan ada 6 ada 4 ada 8 ada 2 dan ada 2 yang anda pilih yang mana ini ada yang bisa jawab mungkin halo bapak gimana yang 2 nah 2 itu kan ada 2 tuh yang mana berarti yang D ke B atau D ke T yang dipilih yang mana bisa dua-duanya oke bisa dua-duanya jadi dipilih aja jika ada 2 betul sekali ya jika ada 2 bobotnya sama ya dipilih aja pilih aja salah satu gitu nah disini yang dipilih D ke T begitu kan nah dari D ke T maka alternatifnya yang muncul adalah 5 2 4 6 8 kan ya dipilih lagi 2 sehingga bentuk finalnya jadinya seperti ini begitu nah ini minimum spanning tree yang terbentuk semua syaratnya kan terpenuh ya untuk spanning tree kan syaratnya terpenuhi semua semua node terhubung tidak ada node yang terpisah tidak ada closed loop atau closed circuit ya kemudian bobot yang didapatkan adalah bobot yang paling kecil begitu nah ini langkah-langkahnya untuk prims algorithm nah dari sini ada pertanyaan mungkin atau ada bagian yang kurang jelas tidak ada ya oke nah itu prims algorithm kemudian algoritma yang populer berikutnya yaitu Kruskal's algorithm ini mirip hanya saja sedikit berbeda gitu kan yang namanya mirip kan bukan sama ya mirip kalau sama kan plug sama kalau ini mirip yaitu Kruskal algorithm cara kerjanya bagaimana dari algoritma ini untuk langkah pertama juga sama jadi misalkan misalkan ya nanti kita komparasi deh hasilnya ya jadi misalkan kita menggunakan initial graph yang sama sama precis begitu initial graphnya langkah pertama juga sama yang kita lakukan yaitu semua loops ya ini loops dari C ke C ini loops dan semua edge yang paralel itu dihapus di remove ya ini A dan B ini ada dua edge yang paralel ya edge paralel itu adalah edge yang menghubungkan dua node yang sama ada dari dua node itu terdapat lebih dari satu edge ya nah ini kita remove antara sembit A dan B yang kita remove yang mana karena kita objektifnya itu adalah cari yang paling kecil atau minimum tentu yang paling besar yang kita hilangkan 9 kita hilangkan loop 1 juga hilangkan sehingga sekarang jadinya seperti ini nah nah langkah 2 nya ini yang beda kalau di kalau prims algorithm kan kita pilih salah satu sebagai titik root nya kan titik node nya ya tadi kan contohnya dari S nah langkah kedua dari curve scale algorithm ini dia sedikit berbeda yaitu semua edge tadi yang ada kita data dan kita urutkan nah kita urutkan dari yang paling kecil dari dua dulu dua itu ada dua dari BD D dan T lalu setelah dua tiga A ke C C dan D nah ini diurutkan yang paling kecil diurutkan paling kecil ya BD DT AC CD CB AB SA dan SC urutkan dari kecil paling dari paling kecil sampai paling tinggi gitu data itu kita urutkan nah setelah diurutkan bagaimana ya sudah kita masukkan saja ke tree nya ini ingat ya dari paling kecil yaitu B dan T D dan T kalau ada dua begini bagaimana ya pilih aja kalau dia tidak close loop atau close circuit ambil dua-duanya begitu jadinya seperti ini ini kan tadi ya urutannya kan BD DT ya lalu AC CD kita ambil yang paling kecil yang no2 ini tadi yang bobotnya 2 BD dan DT lalu yang tiga tiga itu kan AC dan CD tiga bobotnya tiga nah kemudian setelah tiga tadi berapa empat empat nah namun di sini empat itu tidak dimasukkan ke dalam tree nya kenapa karena kalau empat kita masukkan dia akan menghasilkan sebuah cycle atau close circuit kalau empat kita masukkan ke tree nya dia akan menghasilkan cycle atau close circuit sehingga empat tidak dimasukkan lima kenapa lima tidak dimasukkan ada yang tahu setelah empat kan lima kenapa lima tidak dimasukkan jadi close circuit juga betul kalau lima dimasukkan juga jadi close circuit setelah lima berapa enam kalau enam dimasukkan juga terjadi close circuit gitu kan enam dimasukkan close circuit enggak close circuit kan karena dari sini sudah ada dua kan kalau enam kita masukkan close circuit sehingga empat dimasukkan ternyata close circuit tidak dimasukkan lima kita coba masukkan terjadi close circuit juga tidak dimasukkan masukkan 6 kita masukkan kita coba ternyata terjadi closed circuit juga kita tidak masukkan akhirnya seperti itu setelah 6 berapa Nah setelah 6 kan kalau 5 tadi kan enggak 4 kita remove 5 kita remove 6 kita remove nah sisanya kan tinggal 7 dan 8 mana yang kita pilih ini kan 5 di remove ya 5 di remove karena closed circuit 6 kita remove juga karena closed circuit sisanya tinggal 7 dan 8 maka tentu saja kita pilih yang akannya paling kecil yaitu 7 seperti itu Nah kalau kita lihat hasil akhirnya juga sama dengan prims algorithm tadi begitu Nah di sini syarat spending 3 sudah terpenuhi semua semua node semua vertex terhubung tidak ada yang menyempil misah gitu kemudian tidak ada close circuit atau loop atau apa istilahnya cycle kemudian abobot yang dihasilkan adalah bobot yang terkecil cara kerjanya seperti itu kalau prims sekali lagi prims itu diawali hampir sama ya kalau prims itu kita pilih saja random salah satu node sebagai titik-titik awalnya lalu dipilih S mana yang paling pendek gitu kalau kruskal itu didata dulu semuanya dipilih S yang paling kecil baru paling terbesar berikutnya terbesar berikutnya dan seterusnya sampai semuanya terhubung gitu nah ini kruskal algorithm terus mana Pak yang lebih bagus ya kalau kita lihat kompleksitasnya hampir sama gitu kan jadi itu nanti ada materinya tersendiri bagian yang menghitung cuman dari sini kita sudah dapat belajar dua algoritma populer untuk minimum spending 3 dari sini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan mungkin gampang kan ya oke oke ya nah eh ada beberapa link video untuk visualisasinya di MMP juga ada nanti Anda silakan klik tautan tersebut Pak Serkasi yang bikin ya lalu Pak kira-kira kita belajar kita belajar itu untuk apa sih Pak nah implementasinya itu banyak ya minimum spending 3 itu misalkan untuk dirumah gitu kan ada kabel-kabel gitu kan ada colokan-colokan listrik terus gimana caranya menyambung kabelnya Nah kita akan tentu eh rangkaian listrik mana yang misalkan diantara ada colokan-colokan listrik tadi yang rangka jumlah atau panjang kabelnya paling pendek gitu kan itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal ini untuk jaringan komputer untuk klaster analisis untuk optimasi kabel listrik dan lain-lain contohnya banyak tuh baik mungkin itu saja eh selain untuk atau materi kelihatan kita pada pagi hari ini mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum berakhiri kayaknya enggak ada ya atau gimana nih ini sunyi ini apakah memang paham atau memang tidak ada pertanyaan atau sudah jelas oke sudah jelas kalau gitu ya baik jika demikian eh saya ucapkan terima kasih eh semoga bermanfaat yang kita pelajari pada pagi hari ini eh tidak ada tugas ya jadi mungkin anda setelah UTS kemarin saya belum cek hasil UTS nya bagaimana ada satu soal bonus dari saya terkini jadi pacar kasih juga ada satu soal lagi di yang bonus saya belum lihat hasilnya eh nanti mungkin minggu depan kalau enggak mungkin pada kita praktikum akan coba kita announce hasilnya bagaimana apakah ada remedi saya tidak bisa menjanjikan apakah ada remedi atau tidak ya eh jelas defaultnya tidak ada gitu defaultnya tidak ada remedi tapi apakah nanti seperti itu ya kita juga nggak bisa janjikan ada mungkin itu saja terima kasih atas perhatiannya kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh